Oke kita mulai Bapak Ibu, modulnya adalah yang dibahas hari ini, soal yang paling banyak masuk di materi pedagogi, yaitu adalah teknik dan instrumen penilaian, teknik dan alat atau instrumen penilaian. Halo, 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 baru masuk Pak. Halo Pak, suara saya jelas Pak. Oke, oke, ya baik Pak. Oke, jadi teknik dan alat penilaian ini ada yang masuk di soal pre-test, baik pre-test PGSD atau seleksi akademik PGSD atau UP, itu sekitar 8 soal. Sesuai dengan kisih-kisihnya, ini ada 8 soal yang masuk di pre-test, seleksi akademik atau yang namanya UP, 8 soal. Jadi soal ini yang paling banyak masuk di pedagogi ya, pedagogi. Teknik dan alat instrumen penilaian. Alat sama bahasanya dengan instrumen. Alat atau instrumen itu bahasanya sama. Alat atau instrumen bahasanya sama. Oke, kita masuk ke penilaian sikam. Kita di sini, 8 soal ini, dari 8 soal ini, kita hanya membedakan yang mana teknik, yang mana alat. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Eh, penilaian sikam. Sebelumnya, nanti ada diminta alat evaluasi. Apa itu alat evaluasi? Alat evaluasi di dalamnya itu ada teknik dan instrumen. Biasanya seperti itu ya. Alat evaluasi, kalau diminta nanti alat evaluasi, di dalamnya ini ada namanya teknik dan instrumen. Jadi judulnya sebenarnya alat evaluasi. Alat evaluasi itu adalah teknik dan instrumen di dalamnya ada. Oke. Nanti kita ke soal ya, ke soal sabar. Ini kita masuk penilaian sikam. Penilaian sikam, itu teknik penilaiannya ini, ada tiga. Yang pertama, observasi. Observasi itu artinya pengamatan perilaku. Atau wawancara. Tekniknya itu ada tiga. Observasi, wawancara, itu namanya teknik. Namanya teknik. Tekniknya ada tiga. Yang pertama namanya observasi atau pengamatan perilaku. Yang kedua, tekniknya ada penilaian diri. Teknik penilaian sikap. Maka teknik penilaian sikap. Observasi, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Untuk alatnya, alat atau instrumen penilaian sikap, gunakan kata lembar atau rubrik atau pedoman. Contohnya gini. Alat atau instrumen penilaian sikap. Satu, lembar observasi. Pedoman wawancara. Pakai kata depannya. Kalau enggak lembar, pedoman, rubrik. Pakai kata depan. Yang kedua, lembar atau rubrik penilaian diri. Pakai kata depannya. Bisa lembar, bisa rubrik, bisa pedoman. Bisa lembar, bisa rubrik, bisa pedoman. Itu alat penilaian sikap. Tinggal tambahi belakangnya. Lembar observasi. Pedoman wawancara. Itu namanya alat atau instrumen penilaian sikap. Yang kedua, lembar atau rubrik penilaian diri. Itu namanya alat instrumen penilaian sikap. Lembar, rubrik, penilaian antar teman. Itu namanya alat atau instrumen penilaian sikap. Alat atau instrumen penilaian sikap. Kalau tekniknya, observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman. Kata kuncinya di mana? Alat atau instrumen penilaian sikap. Itu kata kuncinya tinggal tambahi kata depannya. Lembar atau rubrik atau pedoman. Tinggal tambahin. Tinggal tambahin. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Tekniknya adalah observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman. Alat instrumennya gunakan kata lembar, rubrik, atau pedoman. Lembar observasi, pedoman wawancara, lembar atau rubrik penilaian diri, lembar atau rubrik penilaian antar teman. Itu namanya alat atau instrumen. Jadi cara mengingatnya adalah, kalau dia alat atau instrumen penilaian sikap, tambahin kata lembar depannya. Lembar observasi itu namanya alat. Lembar penilaian diri, namanya alat. Rubrik penilaian antar teman, namanya alat. Rubrik penilaian diri, namanya itu alat. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang penilaian sikap. Tentang penilaian sikap. Silakan yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Pak Amir, mau tanya Pak? Ya, silakan. Kata lembar, rubrik, sama pedoman itu berarti satu kata ya Pak? Ya, mirip. Ya, benar Pak, mirip. Itu namanya alat. Oke, siap. Terima kasih. Silakanlah ditanya. Silakanlah, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk penilaian pengetahuan. Lanjut, Pak. Pengetahuan. Lanjut, Pak. Oke. Kita masuk penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Oke, catatannya kalau ada catatannya makin enak ya. Oke. Penilaian pengetahuan. Judulnya adalah penilaian pengetahuan. Di sini, penilaian pengetahuan. Perhatikan. Penilaian pengetahuan. Tekniknya ada tiga. Teknik penilaian pengetahuan ada tiga. Yang pertama namanya tes tertulis. Yang kedua namanya tes lisan. Yang ketiga namanya penugasan. Itu namanya teknik. Teknik penilaian pengetahuan. Yang pertama tes tertulis. Yang kedua tes lisan. Yang ketiga penugasan. Itu namanya teknik. Kalau dia diminta alat atau instrumen penilaian. Maka tambahin kata soal. Kalau di pengetahuan. Tambahin kata soal. Misalnya. Pilihan ganda. Itu kan soal. Benar salah. Soal. Menjodohkan. Soal. Isian lengkap. Soal. Urayan. Soal. Itu adalah alat atau instrumen penilaian pengetahuan. Selanjutnya. Untuk teknik lisan. Alatnya itu. Perintah. Soal perintah. Soal kuis. Soal tanya-jawab. Itu namanya adalah alat atau instrumen. Jadi kalau di pengetahuan ini. Biasanya bentuk alat atau instrumennya berupa soal. Sekali lagi. Di pengetahuan. Alat atau instrumennya ini. Bentuknya berupa soal. Soal pilihan ganda. Soal. Soal apa namanya? Soal isian. Soal. Soal tanya-jawab. Itu pokok kalau seperti itu. Namanya adalah. Namanya adalah alat ya. Alat atau instrumen. Silakan Bapak Ibu tanyakan. Saya matikan dulu WA ini. Biar nggak bising. Silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Tanyakan. Dulangi Pak. Dulangi Pak. Ntar ya. Ntar. Oke. Kita bahas penilaian pengetahuan. Kita bahas penilaian pengetahuan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tekniknya. Lihat tekniknya ke bawah Ibu ya. Sudah saya batas ini. Sudah saya batas. Tekniknya ada tiga. Yang pertama. Itu adalah tes tertulis. Yang kedua. Itu adalah tes lisan. Yang ketiga. Itu adalah penugasan. Tes tertulis. Tes lisan. Penugasan. Itu semua teknik penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Alat atau instrumennya. Tambahin. Biasanya tambahin kata soal. Atau biasanya alat atau instrumen penilaian pengetahuan. Bentuknya soal. Pilihan ganda. Soal. Benar salah. Itu soal. Menjodohkan. Soal. Isian melengkapi. Soal. Urayan. Soal. Esai. Soal. Berarti ini adalah alat. Kalau berupa bentuk soal. Namanya alat penilaian pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua. Tekniknya tes lisan. Maka alatnya soal perintah. Soal kuis. Soal tanya jawab. Itu biasanya. Kalau seperti itu. Soal-soal namanya. Alat. Atau instrumen. Yang ketiga. Tekniknya penugasan. Maka alatnya soal tugas individu. Soal tugas kelompok. Tugas kelompok. Atau tugas individu. Inilah yang perbedaan teknik. Di pengetahuan. Tekniknya tiga. Tertulis. Lisan. Penugasan. Tes tertulis. Tes lisan. Penugasan. Itu namanya teknik. Kalau dia bentuk soal. Pilihan ganda. Benar salah. Sesuai dengan apa yang disini. Ini namanya alat. Silakan ditanyakan. Bapak Ibu. Yang mana alat. Yang matenik. Sudah jelas ya. Iya. Penugasan rumah. Seperti. Individu. Biasanya berupa soal. Atau tugas. Itu namanya alat. Atau instrumen. Silakan Bapak Ibu. Tanyakan ya. Dipesan boleh. Lanjut. Apa namanya. Bertanya pakai. Tangan juga boleh. Yang penting paham. Teknik mana. Alat mana. Kan gitu. Ya bedalah kuis. Sama pilihan ganda. Kuis itu biasanya. Gini Ibu. Maksudnya gini. Pilihan ganda juga bisa kuis. Tapi kalau misalnya Ibu kasih kuis. Kuisnya secara lisan. Ini kan secara lisan. Secara lisan. Ini kan Ibu. Tes lisan. Kuis. Kuis itu bentuknya bisa lisan. Maksudnya guru itu yang menyebutkan. Soalnya. Itu namanya. Kuis. Oke. Kalau soal pakai aplikasi. Pilihan ganda. Kuis juga boleh. Tapi biasanya kuis disini. Adalah kuis lisan. Oke. Bisa dipanggil Bu ya. Yang mana teknik. Yang mana soal ya. Yang mana instrumen ya. Bisa. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Penugasan. Iya Ibu. Nggak usah pening-pening Bu. Disini hanya membedakan. Yang mana teknik. Yang mana alat. Penugasan itu contohnya. Udah Ibu kasihnya soal Bu. Ibu Ernawati. Ibu hanya kasih soal. Kerjakan di rumah. Tugas ini kerjakan di rumah. Kerjakan di sekolah. Kerjakan ini. Itu namanya tugas. Tugas. Penugasan. Ini sering kita lakukan ya. Penugasan. Kerjakan LKS. Sembar kerja siswa. Penugasan itu namanya. Tugas itu bisa pakai praktek gak sih Pak? Nggak bisa Pak. Ini kan pengetahuan Pak. Oh iya. Bukan keterampil. Iya. Makanya saya bilang. Pahamin dulu. Pahamin dulu. Petugas itu berupa soal loh Pak. Kan saya bilang tadi. Alat atau instrumen penilaian. Di pengetahuan. Biasanya berupa soal. Perhatikan semuanya. Alatnya. Pilihan ganda soal gak? Soal. Benar-salah soal gak? Soal. Jodokan soal gak? Soal. Pilihan soal gak? Soal. Pilihan soal gak? Soal. Soal. Soal perintah. Soal pelik secara lisan. Soal saya jawab. Ini semuanya bentuk soal. Tugasnya juga bentuk soal. Kerjakan soal yang ada di buku itu. Secara individu maupun kelompok. Soal. Tugas kelompok. Tugas individu. Di sekolah maupun di luar sekolah. Maupun di rumah. Namanya PR. Iya kan? Jadi semuanya ini. Di pengetahuan. Bentuknya berupa soal. Itu namanya alat atau instrumen. Bisa dipaham ibu? Bisa. Bisa pak. Kalau dia disinggap. Alat atau instrumennya itu. Berupa lembar rubrik. Rubrik pedung. Pengelompok. Pengelompok. Tinggal tambahin. Kalau tekniknya observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kalau ditambahin kata depannya lembar, maka jadi alat. Paham? Instrumen. Maka jadi alat atau instrumen. Iya. Ada kertas soalnya. Ada bentuknya. Ada lembarannya. Itu namanya alat. Soal itu kan lembaran. Namanya alat. Alat itu adalah ada cetakannya. Ada lembarannya lah. Yang untuk dinilai. Kan gitu. Itu namanya alat. Ya. Sudah dipahamin ibu ya. Kalau dia di sikap, biasanya pakai lembar atau pakai rubrik. Atau pakai skala penilaian boleh aja. Atau pakai pedoman boleh aja. Kalau dia di pengetahuan, alatnya itu pakai soal. Lembaran soal gitu. Soal pilihan ganda. Lembar soal pilihan ganda. Biasanya seperti itu. Pakai kata soal intinya gitu. Kita masuk penilaian keterampilan. Kalau dia keterampilan. Teknik penilaiannya ada empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Teknik penilaian kinerja. Kinerja itu bahasa lainnya praktik. Bahasa lainnya unjuk kerja. Bahasa lainnya performance. Performance. Ya. Performance. Bahasa lainnya itu kinerja. Praktik. Unjuk kerja. Performance. Atau yang lain namanya. Apa lagi bahasa. Demonstrasi. Itu namanya teknik penilaian kinerja. Contohnya apa Pak? Kalau teknik penilaian kinerja ini. Contohnya anak-anak baca puisi. Membaca puisi. Baru lagi namanya. Melakukan eksperimen. Baru lagi namanya berpidato. Demonstrasi Pak. Demonstrasi. Memperagakan. Apalagi contohnya. Mempresentasikan. Menyajikan. Itu semua adalah kinerja. Punjuk kerja. Performance. Itu namanya ya. Menyajikan ya. Menyajikan. Secara presentasi ya. Mempresentasikan. Itu namanya adalah. Kinerja praktik. Unjuk kerja. Mempraktekkan. Itu namanya kinerja. Kalau produk. Biasanya membuat. Hasil karya. Membuat video. Membuat. Apa lagi. Membuat. Rangkaian listrik. Membuat puisi. Membuat puisi. Membuat teks pidato. Membuat teks puisi. Apalagi namanya. Itu namanya semua produk. Produk itu ada hasilnya. Ada produknya yang mau dinilai. Teknik penilaian produk namanya. Kalau proyek. Proyek ini adalah. Perkembangan. Kemampuan siswa. Dalam waktu yang. Periode tertentu. Waktunya panjang. Yang dinilai apa? Prosesnya biasanya. Rencananya kapan. Dinilai rencananya. Bagaimana proyeknya dihasilkan. Bagaimana perkembangannya. Bagaimana alat itu bisa berfungsi. Itu namanya proyek. Proyek itu prosesnya yang dinilai. Panjang. Biasanya butuh waktu. Lama. Sebulan. Dua minggu. Jadi yang dinilai adalah prosesnya. Itu proyek. Menilai proyek itu panjang. Dinilai rencananya. Apa saja alatnya. Apa yang dihasilkan. Bagaimana cara membuat itu bisa berhasil. Yang dinilai adalah perkembangan. Kemampuan siswa. Itu namanya proyek. Ya proyek. Perbedaan proyek dan produk itu apa ya. Contohnya misalkan membuat roket. Itu proyek apa produk. Ya. Membuat roket. Ibu sekarang ini apa dulu. Oh. Gampang dulu bu. Membuat roket. Kalau dinilai roketnya. Maka itu produk bu. Ya. Paham bu. Kalau dinilai roketnya. Maka itu. Produk. Produk. Tapi kalau dinilai. Perkembangannya membuat roket. Proyek. Beda bu ya. Saya ulangin. Saya ulangin ya bu. Ya. Kalau dinilai ibu misalnya. Saya kasih tugas. Ya. Tugas anak-anak. Buatlah. Secara kelompok. Roket. Roket terbang. Ya. Roket terbang. Atau roket sederhana. Dengan pompa air. Buatlah roketnya dalam waktu. Kan gak mungkin dalam waktu singkat. Buat roket itu kan. Butuh waktu. Dalam waktu 2 minggu. Buat roket air. Ya anak-anak. Besok kita lombakan. Pada saat ibu. Melakukan penilaian proses. Perkembangan roket itu. Kapan jadwalnya. Kapan dilakukan. Baru bagaimana roket itu bekerja. Dinilai prosesnya. Itu namanya proyek. Tapi kalau dinilai. Hanya roketnya saja yang jadi. Roket yang dinilai. Itu namanya produk. Alatnya. Hasil karyan nilai. Itu namanya produk. Perkembangan yang dinilai. Namanya proyek. Butuh waktu. Butuh waktu itu proyek. Proyek itu butuh waktu. Oke. Kalau portfolio. Kalau proyek jangka waktunya panjang. Pak. Tolong keterampilan diulang. Ini tuh saya ulang-ulang. Keterampilan. Baru sampai keterampilan nih. Saya ulang-ulang. Satu praktik unjuk kerja. Kalau mengamati pertumbuhan. Sampai terjadi tanaman jagung. Bisa termasuk proyek Pak. Ini soalnya. Sampai terjadi tanaman jagung. Ya bisa. Bisa lah. Bisa proyek. Oke. Portofolio. Portofolio itu adalah. Apa Bu? Kumpulan hasil. Siswa. Kerja siswa. Prestasi siswa. Kumpulan hasil karya siswa. Kumpulan hasil karya siswa. Itu namanya portofolio. Kumpulan. Kumpulan hasil karya siswa. Yang sudah. Mana portofolio mu? Saya pernah buat ini Pak. Saya pernah buat ini. Ini Pak buktinya. Saya pernah buat ini. Saya pernah prestasi ini. Itu namanya portofolio. Portofolio itu adalah. Kumpulan. Kumpulan prestasi siswa. Kumpulan karya siswa. Namanya portofolio. Tadi kalau di jurnal. Ada jurnal ya. Misalnya di sikap ya. Saya tadi lupa gak tau ya. Sikap itu nanti ada jurnal. Jurnal itu merekam. Merekam catatan siswa. Jurnal itu merekam. Kumpulan karya siswa. Benar sekali. Portofolio itu adalah. Kumpulan karya siswa. Yang baru masuk. Menyesuaikan aja bu ya. Alat atau instrumennya. Tadi kan teknik kita bahas tuh. Tekniknya kita bahas. Sudah dibahas tekniknya. Tekniknya ada empat. Kinerja produk, proyek, portofolio. Alat atau instrumennya. Tinggal tambahin kata lembar boleh. Lembar checklist. Kata rubrik boleh. Kata skala penilaian boleh. Itu namanya alat atau instrumen. Jadi tinggal tambahin kata lembar. Dia menjadi alat. Lembar checklist. Lembar checklist kinerja. Namanya alat. Lembar checklist produk. Namanya alat. Alat apa? Alat instrumen penilaian keterampilan. Lembar rubrik proyek. Rubrik portofolio. Rubrik produk. Rubrik kinerja. Itu menjadi alat namanya. Apa Pak? Pak konsepnya kebalik. Gak kebalik. Klinik penilaiannya. Udah lah Pak. Gak apa-apa loh Pak. Ya. Apa nih? Si Angga ya. Ya kalau mau. Itu gak masalah loh yang ini. Mana yang duluan. Gak masalah loh. Mas Angga ya. Atau Pak Angga ya. Yang penting memahami. Udah saya bantarin. Yang penting memahami. Yang mana teknik. Yang mana produk. Eh yang mana produk. Yang mana teknik. Yang mana alat. Itu dulu dipahamin. Kalau masalah ini gak usah. Gak usah dipusing-pusingin kali. Ya terlalu detail kali. Kalau mau terlalu detail kali. Gak usah pening-pening kali ya. Saya ngajarin. Saya ngajarinnya itu. Ngajarinnya gampang ya. Kalau detail-detail kali. Saya gak mau ya. Ngapain orang soalnya. Cuma membedakan alat sama teknik aja. Sama pengertiannya sebentar. Jadi. Gak usah dipening-pening kali Pak Angga ya. Jangan di. Hal-hal sepilih itu. Jangan dibuat pusing. Yang penting. Paham. Yang mana teknik. Yang mana alat. Kalau ada kata rubrik. Kata alat. Eh kata lembar. Kata skala. Itu namanya alat. Jadi tinggal tambahin aja. Rubrik kinerja. Rubrik produk. Rubrik proyek. Rubrik portfolio. Itu namanya alat. Itu namanya alat. Itu namanya alat. Jadi kalau paham teknik. Kalau paham alat. Maka soal. Tujuh soalnya bisa dijawab. Karena tujuh soal. Itu membedakan teknik sama alat. Mana jadi. Pengetahuan. Apa keterampilan. Apa sikap. Satu soalnya. Cuman pengertian produk. Atau proyek. Atau portfolio. Atau kinerja. Sudah. Proyek itu ada waktunya. Panjang. Yang dimilai adalah perkembangan siswa. Produk karyanya yang dimilai. Portfolio. Kumpulan catatannya. Kumpulan catatan. Kumpulan prestasinya. Kumpulan karyanya. Itu namanya portfolio. Oke. Oke ya. Kita ke ini ya. Kita ke apa namanya. Membedakan kinerja dan produk. Oke ini caranya ya. Membedakan penilaian kinerja dan produk. Perhatikan. Ini yang paling penting. Untuk keterampilan. Yang mana yang produk. Yang mana yang kinerja. Kalau kinerja. Itu biasanya membaca puisi. Berpidatu. Melakukan percobaan laboratorium. Persentase hasil percobaan. Persentase hasil pengamatan laporan. Persentase hasil ya. Hasil pengamatan laporan. Dipersentasekan. Itu namanya. Itu namanya. Kinerja. Kalau dipersentasekan laporannya. Namanya kinerja. Membuat jaring-jaring bangun ruang. Ini gak masuk ya. Ini masuknya bukan kemari. Tapi masuknya kemari. Produk. Mengukur tinggi. Mempersentasekan. Menyajikan. Itu bahasa-bahasa keterampilan. Tapi kalau produk. Membuat. 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 Biasanya itu produk. Pahami bahasanya bu. Karena ini yang membedakan nanti. Kinerja dan produk. Itu yang paling banyak masuk. Produk itu hasil karya. Ada yang dibuatnya. Kalau dia praktik. Membaca puisi kinerja siswa. Baca puisi. Berpidatu. Percobaan laboratorium. Mempresentasikan. Mempresentasikan. Mengukur tinggi. Mempresentasikan. Menyajikan. Itu namanya. Kinerja. Atau praktik. Oke. Oke ya. Kalau membuat. 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 Namanya produk. Ya apa-apa bu. Iya bu. Gak apa-apa. Kalau kita bahasnya tadi. Kalau P5. P5 itu. Itu lah bu. Itu udah lah. Udah nantilah bahasnya bu. Ya gak sekarang. Kalau mau duluan proyek. Eh silahkan. Gak masalah. Mudulan proyek. Yang dipahamin. Ini kan saya hanya memahami. Bagaimana membedakan. Yang mana teknik. Yang mana alat. Sudah. Jangan masalah sepilih. Dihilangkan dulu bu. Masalah sepilih. Kita menjawab soal. Apa. Ke arah. Ke arah yang lebih dalam. Kan gak perlu kali. Kalau ke arah lebih dalam. Ngapanya jawab soal. Soalnya pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah. Menjawab cepat. Bukan menjawab lambat. Ya. Itu saya kasih tau dulu. Pilihan ganda itu. Menjawab cepat. Bukan menjawab. Tapi kalau soalnya esai. Baru. Menerangkannya dengan panjang lebar. Proyek dulu. Produk dulu. Dengan panjang lebar. Saya jelaskan. Itu kalau soalnya esai. Ini pilihan ganda loh. Pilihan ganda itu. Hanya menjawab. Cara cepat. Cara cepat menjawab. Karena kita beda EQ semuanya sini. Jadi saya mengajarkan. Dengan cara terbaik. Dengan cara cepat. Kalau kepanjangan. Menerangkannya. Enggak. Itu enggak. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya itu menerangkannya dengan cara cepat. Saya kasih catatan. Udah selesai. Ya. Oke. Kita bahas dulu. Pak. Pak tunggu dulu Pak. Tanya Pak. Ya silahkan Bu. Kalau produk tadi kan membuat Pak. Yang satu lagi apa tadi Pak? Kurang dengar tadi Pak. Praktik adalah. Kinerja atau praktik adalah. Membaca puisi. Mempresentasikan. Menyajikan. Itu namanya praktik. Mendemontrasikan. Memperagakan. Itu namanya praktik. Kalau membuat-membuat ini. Biasanya masuk ke produk. Saya kasih kata-kata yang cepat aja. Untuk apa? Karena untuk menjawab soal pilihan ganda. Kalau ada kata-kata menyajikan. Udah pasti penilaian praktik. Kalau ada kata-kata presentasi. Udah pasti penilaian praktik. Kalau ada kata melakukan percobaan. Udah pasti penilaian praktik. Kalau ada kata-kata membaca puisi. Udah pasti praktik. Kalau ada kata-kata berbalas pantun. Udah pasti praktik. Kalau ada kata-kata menyajikan. Udah pasti praktik. Itu loh menurut saya. Biar cepat. mengertinya kalau ada kata-kata membuat produk membuat resensi, membuat karya itu namanya produk sekali lagi nih soal pilihan ganda bukan soal esa yang dijelaskan panjang lebar menjelaskannya itu secara sikap, tepat, padat, sudah intinya ngerti membedakan yang mana kinerja, yang mana produk yang mana teknik, sikap yang mana pengetahuan, yang mana itu alatnya udah, ya itu aja yang mana pengetahuan, lanjut oke, saya tes dulu oke, contohnya misalnya gini kalau ada kata lembar itu pasti apa Bu? alat atau instrument bagus tinggal kasih gini lembar observasi, ini alat apa? pengamatan sikap, sikap ya udah, itu ngerti dulu itu ini alat sikap kalau ada kata soal itu apa artinya Bu? pengetahuan pasti pengetahuan alatnya, alatnya kan? alat soal pg berarti alat pengetahuan pengetahuan ya, alat pengetahuan ya, alat pengetahuan kalau ada kata lembar checklist udah pasti alat terampil belum tentu kalau gini misalnya lembar checklist penilaian diri oh sikap 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 namanya instrumen sama kalau ada kata rubrik rubrik tambahin embel-embelnya embel-embelnya rubrik produk apa namanya nih? terampilan alat 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 terampilan 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 instrumen keterampilan ya keterampilan oke yang kelima kalau ada kata lembar soal lembar lubrik atau kata lainnya skala penilaian ini juga alat skala penilaian skala penilaian portofolio skala penilaian instrumen keterampilan 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 pahamin dulu ini dah aman mana alat mana alat mana alat mana alat pakai kata lembar pakai kata soal kalau pengetahuan kalau dia sikap sikap sama sikap sama keterampilan mirip-mirip lembar checklist rubrik skala penilaian itu namanya kalau nggak sikap itu keterampilan tinggal kata depan belakangnya tinggal tambahin kata belakangnya kalau lembar observasi pasti sikap alat sikap kalau dia rubrik produk pasti alat instrumen keterampilan lembar checklist penilaian diri pasti alat sikap seperti itu seperti itulah cara melihat soal yang mana alat yang mana teknik sama ini udah paham ya alatnya sama kayak teknik teknik itu nggak ada kata lembar misalnya portofolio ini apa namanya keterampilan ini apa namanya teknik apa alat teknik keterampilan teknik keterampilan teknik keterampilan keterampilan ini namanya tes tertulis teknik pengetahuan teknik pengetahuan teknik pengetahuan misalnya lagi namanya penilaian antar teman teknik sikap iya itu dulu pahamin ini kalau ada bisa bedakan yang mana itu gampang ini namanya adalah teknik sikap kalau nggak ada kata lembar kata soal namanya teknik observasi apa namanya teknik sikap teknik sikap nggak harus sekali itu yang mau saya tanamkan dulu kenapa karena ini tujuh soal yang masuk membedakan teknik yang mana teknik yang mana alat tinggal bedakan aja paham bu ya paham paham yang sulit paham tanamkan IPK iya penugasan nanti tulang-ulang bu penugasan apa bu teknik ya teknik pengetahuan pengetahuan yaudah terlesa seperti inilah bu kalau sudah paham ya alhamdulillah ya teknik sama alat kalau sudah paham yaudah udah enak saya kan gitu menjelaskannya saya mau nanamkan itu dulu bukan saya mau nanamkan yang mana ini bukan nanamkan dulu yang mana teknik yang mana alat sabar aja yang lain sabar dulu yang lain kalau ibu menjelaskannya lebih bagus yang tadi ya gak apa-apa yang penting saya ngajarkan dulu teknik sama alat sudah paham itu dulu karena saya mengajar mengajar itu mestilah menanamkan dulu yang mana bisa bedanya oke kita lanjut ke soal bu ya soalnya perhatikan ya soalnya perhatikan perhatikan soalnya kenapa soal perhatikan ini soal nanti jangan tanya lagi pak ini soalnya peritest apa-apa sesuai kisi-kisi sudah ya pasti sesuai kisi-kisi kenapa karena soal peritest itu diambil dari soal UP kumpulan soal UP dimain-mainkan digabung-gabungkan itu biasa namanya peritest oke saya kasih tau nih ini mirip mirip ya saya kasih tau biar ibu paham ya mirip soal ya biar saya kasih tau mirip soal apa ini pak mirip soal yang pertama soal UP 2021 ingat PGSD semua ini ya oke biar paham nanti kadang-kadang kawan-kawan ini member ini guru-guru ini yang disini udah saya jelaskan gak paham juga ya mirip soal apa ini mirip soal peritest 2022 ya apalagi pak mirip soal UP 2022 apalagi pak persis sama sama dengan soal UP 2023 24 sampai 25 Juni sama dengan soal peritest angkatan 4 bulan April kemarin nah jadi soal-soal yang saya tambahkan disini sesuai sekali dengan kisi-kisi 7 soal ya jadi jangan tanya lagi pak soal seperti apa pak ya seperti yang diajarkan ya jadi yang misalnya ada yang masuk nanya saya Jafri ya bagaimana soalnya pak ini udah lah pokoknya udah saya ajarkan ini itu berarti mirip soalnya konsep S sama aja kalau tidak percaya baca kisi-kisinya tinggal download aja udah saya kasih juga ya ini soalnya jadi yang pelajari yang ini sudah guru kelas 3 merancang alat evaluasi menilai sikap yang dinilai sikap guru akan menganalisis apakah sikap itu diketahuin sesungguhnya perilakunya terhadap beberapa alat evaluasi yang diketahui sama dengan perilaku sesungguhnya terhadap alat evaluasinya satu AA lembar junar hasil observasi lembar skala sikap tes subjektif wawancara observasi portfolio polio alat evaluasi yang sesuai adalah yang dinilai sikap alat evaluasinya adalah pasti A masuk kan alat evaluasi alat pasti gak terlembar ya kan lembarnya yaudah A masuk jawabannya pasti yang A iya kan Bu ya A pasti masuk maka jawabannya pasti yang A kan diminta lembar diminta alat maka jawabannya itu yang A udah pasti masuk yang A lembar udah pasti masuk yang A maka jawabannya cuma A A dan B skala sikap itu sama artinya dengan rubrik skala itu namanya rubrik ibu tau rubrik bu kalau ibu pernah lihat lembaran penilaian diri atau lembar penilaian diri tau pak dikasih tau ada skalanya disini satu dua tiga empat temanmu sering belajar dua silahkan bu manurung silahkan ternyata silahkan nanya pak observasi perilaku sama lembar jurnal hasil observasi sikap sosial apa pak apa pak lembar lembar kalau ada kata lembar itu namanya alat kalau kalau ada observasi itu namanya teknik ya yang ditanyakan alatnya ditanyakan alatnya benar sekali kan saya eban tadi kalau ada observasi observasi saja ini namanya teknik kalau ada kata lembar namanya alat sudah atau instrumen sudah sudah oke saya ulangin ya pak manurung ya kalau hanya observasi itu namanya teknik tadi kan saya jelaskan di awal teknik mana alat mana kan sudah bisa membedakan itu gampang kalau ada kata lembar lembar skala itu namanya alat kalau enggak ada kata seperti itu kata-kata rubrik kata-kata skala kata-kata lembar itu bukan alat namanya teknik contohnya apa portofolio produk wawancara tes lisan tes tulis penugasan itu namanya teknik kan yang diminta alat ya sekali lagi yang diminta alat penilaian sikap alat evaluasi sikap contohnya seperti ini ini namanya lembar penilaian diri kalau ibu pernah ngasih ke siswa itu ada skalanya 1,2,3,4 lembaran ini dalamnya berisi skala namanya skala sikap benar juga namanya rubrik ya benar juga skala sikap rubrik lembar itu sama aja di dalamnya itu ada skala ada nilainya kawannya sering ini 2,3 ini namanya rubrik sama aja namanya rubrik ini sama aja namanya lembar jadi jawabannya yang mana jawabannya jelas A sudah A pasti benar yaudah cuman yang A mana lagi jawabannya B ya benar juga skala sikap selesai jawabannya sudah ya oke sudah gampang ya jawabannya itu A kenapa yang gak yang gak D pak D itu teknik ini teknik oke ini teknik oke oke diminta alat pakai lembar yang C tes subjektif apa itu pengetahuan pak ngapain pak teknik itu juga teknik juga ngapain tes subjektif itu kan pengetahuan pak oke makasih pak ya ini kan pengetahuan tes subjektif itu namanya tes urayan pengetahuan ini kan diminta sikap sikap itu adalah lembar diminta alat lembar sama skala sudah jawabannya B ya kalau teknik yang diminta jawabannya D dan E kalau diminta tek teknik oke ya kita lanjut ke soalnya diminta alat loh diminta alat lanjut soalnya soalnya ini sama lah seperti prites tinggal baca aja penilaian pengetahuan KD3 KD3 berarti penilaian pengetahuan KI3 berarti pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencangkup dimensi pengetahuan konseptual prosedural metakognitif dalam berbagai tindakan proses berpikir pada sub tema bermain di lingkungan rumah seorang guru akan melakukan penilaian pengetahuan yang terkait dan dengan hak dan kewajipannya berikut teknik dan alat yang dapat digunakan perhatikan Pak soalnya berikut teknik dan alat yang dapat digunakan perhatikan dulu ya soalnya mau jawab dulu silahkan mau jawab di pesan ya A lembar observasi B tes tertulis C tes lisan D skala liket E skala sikam yang diminta adalah penilaian pengetahuan diminta teknik penilaian teknik penilaian apa? teknik penilaian pengetahuan maka yang pengetahuan tekniknya adalah ada tiga satu namanya tes tertulis penërs teknik pengetahuan teknik pengetahuan teknik pengetahuan itu ada namanya tiga yang pertama itu tes tertulis yang kedua tes lisan yang ketiga namanya penugasan ya Teknik apa yang diminta? Teknik penilaian pengetahuan. Mau nggak mau, jawabannya itu yang C. Apa itu C? B dan C. Kalau lembar observasi, itu alat. Alat apa? Alat sikam. Kalau B, teknik benar pengetahuan. C, teknik pengetahuan. Skala liket, ini alat sikap. Alat meminta pendapat siswa skala liket itu. Skala sikap juga alat sikap. Yaudah dimintakan namanya teknik. Teknik diminta teknik. Teknik apa? Pengetahuan. Yaudah jawabannya B dan C. Sesuai B dan C. Pasti benar. Yaudah benar jawabannya B dan C. Kalau mau cara cepatnya, nggak mungkin pakai A. A itu sikap. B itu sikap. D itu sikap. E itu sikap. Maka B sama C yang pengetahuan. Jawabannya C juga. Silakan Bapak Ibu bertanya. Yang mau bertanya. Diminta teknik penilaian pengetahuan. Maka jawabannya C. B dan C. Dua soal. Sudah masuk ya. Dua soal di soal yang baru. Soal update baru. Soal ketiga. Tadi sana satu. Ini dua. Ini tiga. Perhatikan banyak soal yang masuk. Tiga nih ya. Dalam RPP yang disusun oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Jenis instrumennya adalah, perhatikan dulu Bu. RPP-nya kompetensinya ini membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Apakah itu sikap? Nggak mungkin Bu. Sikap. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Ini materi. Materi gaya. Materi gaya. Membedakan. Kata membedakan ini C2. Kognitif artinya. Maka ini adalah kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Berarti yang mau dinilai adalah pengetahuannya di sini. Diperhatikan Bapak Ibu ya. Karena dia ini membedakan. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Gaya dorong dan gaya tarik itu namanya materi. Membedakan gaya. Membedakan itu adalah kognitif. Maka jenis instrumennya adalah. Instrumen apa yang mau diminta? Instrumen pengetahuan. Mau nggak mau jawabannya harus yang berhubungan dengan pengetahuan. A. Demontrasi. Salah. Ini keterampilan. Nggak nyambung ya. B. Observasi salah. Itu apa namanya? Sikap. Ini sikap. Teknik sikap. Ini teknik keterampilan. Nggak nyambung. Maka salahkan. Tes tertulis pilihan ganda. Ya benar. Namanya juga instrumennya pilihan ganda. Soal pengetahuan itu jenisnya adalah soal. Kalau instrumen. Maka C jawabannya. Uji peti produk. Nggak mungkin. Ini keterampilan. Unjuk kerja. Nggak mungkin. Keterampilan. Ini keterampilan. Semuanya. Itu namanya adalah tekniknya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Silahkan dipahami. Membedakan. Itu adalah kognitif. Kognitif. Bagaimana mengetahuin gaya dorong dan gaya tarik. Suatu benda. Bisa dibedakan. Membedakan itu namanya kognitif. C2. Maka jenis instrumennya atau alatnya. Instrumen artinya alat. Alat pengetahuan. Yang mana pengetahuan? Nggak mungkin yang A. Itu keterampilan. Nggak mungkin yang B. Itu sikap. Kalau nggak percaya. Lihat jahatan. Yang C. Tes tertulis. Pilihan ganda. Benar. Itu pengetahuan. Yang C benar. Yang D. Uji peti produk. Itu keterampilan. Yang E. Unjuk kerja. Itu keterampilan. Maka jawabannya itu yang C. Silahkan dipahami dulu Bu. Kalau paham. Alhamdulillah. Kalau belum. Silahkan tanya. Paham Pak. Ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ingat. Kalau nggak paham. Saya ulangin Bu. Yang nggak paham. Bapak. Silahkan Bu. Silahkan Bu. Kalau instrumen itu berarti udah otomatis alat ya Pak. Iya Bu. Instrumen itu bahasa lainnya alat. Tadi kan saya bilang Bu. Alat. Instrumen. Katanya sama Bu. Alat nih ya. Alat atau instrumen sama Bu. Bahasa alat sama bahasa instrumen sama. Oke. Iya. Sudah ya. Pada sita. Oke. Kita lanjut soalnya. Soalnya sepertinya juga. Bercerita dengan artikulasi jelas. Ekspresif. Intonasi yang tepat. Dan penuh percaya diri. Contoh penilaian fisikomotor. Berarti ini adalah fisikomotor. Yang diminta fisikomotor. Penilaian fisikomotor. Apa itu namanya fisikomotor? Fisikomotor adalah pribadi motor. Bukan ya. Bukan pribadi motor ya. Tapi namanya keterampilan. Sekali lagi saya ulangi. Fisikomotor itu namanya keterampilan. Fisikomotor itu namanya keterampilan. Keterampilan penilaian ada empat tekniknya. Yang pertama adalah kinerja. Yang kedua adalah kalau tadi konsepnya salah kita bikin. Yang kedua adalah proyek. Ya gak masalah ya. Yang ketiga namanya produk. Yang keempat namanya itu portfolio. Oke. Ada empat penilaian keterampilan. Kan diminta penilaian keterampilan ya. Bagaimana penilaian keterampilannya? Kita perhatikan kata-kata soalnya. Membuat laporan. Ini penilaian keterampilan. Masuk. Tuliskan secara lisan. Menuliskan itu pengetahuan. Salah. Jelaskan pengalaman. Ini juga pengetahuan. Salah. Praktikan. Ini jelas keterampilan. Kinerja. Tuliskan pengalaman. Ini pengetahuan. Perhatikan cara saya menjawab soal. Yang keterampilan cuma A sama D. Pahami dulu bu. Pak kenapa keterampilan cuma A sama D? Karena yang diminta soalnya keterampilan. Membuat laporan. Buatlah laporan. Itu namanya keterampilan. Praktikan. Itu namanya keterampilan. Cuma dua jawabannya. A sama D. Pahamin dulu itu. Pahamin dulu kenapa jawabannya A dan D. B, C, E itu salah. Itu pengetahuan. Diminta misi komotor. Atau keterampilan. Baca KD-nya bu. Bercerita dengan artikulasi jelas. Ekspresif. Intonasi yang tepat. Dan penuh percaya diri. Masa pakai buat laporan? Ya nggak nyambung. Buat laporan itu hanya laporan. Nggak ada. Berceritanya dengan jelas. Ekspresifnya. Intonasi yang nggak ada. Itu jelas. Namanya unjuk kerja. Maka jawabannya adalah yang D. Silahkan Bapak Ibu pahamin dulu. Silahkan Bapak Ibu pahamin dulu. Kenapa jawabannya D? Karena diminta bercerita dengan artikulasi jelas. Ekspresif. Intonasi yang tepat. Ini sama halnya dengan membaca puisi. Atau sama halnya berpidato. Maka yang mirip-mirip seperti itu adalah yang D. Cuman nggak mungkin yang A buat laporan. Ngapain ngasih yang produk? Orang disuruh minta bercerita kok. Maka praktikan. Jawabannya yang D. Silahkan Bapak Ibu dipahamin dulu. Kinerja. Nanti jawabannya yang D. Silahkan dipahamin dulu. Yang paham aman. Yang nggak paham. Silahkan tanyakan. Tanyakan di mana Pak? Dipesan boleh. Angkat tangan boleh. Mana enaknya saja. Makanya belajar. Aman Pak. Yang ketiga itu apa Pak? Yang ketiga mana Bu? Ibu yang. Ibu Ramadan. Langsung aja Bu. Yang ketiga saya nggak tahu. Yang mana Bu yang ketiga? Produk. Produk Bu. Oh ya gini. Produk. Mohon maaf Bu. Ya produk. Tulisannya Bu. Produk. Saya emang jelek Bu. Produk. Produk Bu. Nomor tiga produk. Oke. Sudah bisa dipahami Bu. Cara saya menjawab soal adalah. Salahkan dulu yang nggak diminta. Diminta adalah fisikomotor. Maka saya nggak mau jawab yang B. Tuliskan. Itu jelas pengetahuan. Jelaskan pengetahuan. Tuliskan pengetahuan. Maka yang B, C, E salah. Tinggal D sama E. Tinggal D sama A. Bacak. Bacak kompetensinya. Bercerita. Berarti macam-macam pidato ini. Berarti kinerja. Yang kinerja cuma D. Selesai. Beres. Menjawab soal seperti itu aja. Salahkan dulu yang mana yang salah. Oke. Paham ya. Lanjut seperti ini. Ini soalnya karena saya hitamin ini. Saya hitamin karena harus di UP atau di prites. Nggak ada hitam-hitaman. Intinya literasi baca. KD-nya adalah 36. 36 itu pengetahuan. Tapi lihat soal di bawahnya. Diminta apa? Soal itu gampang. Sesuaikan Anda jawabannya dengan apa yang diminta soal. Sudah. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. KD-nya pengetahuan. Baca lagi soalnya. Bu Cika sebagai salah satu seorang guru kelas 5. Menetapkan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu setelah mengikuti pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik. Yang diminta penilaian keterampilan. Jangan kemana-mana Ibu pikirannya. Kenapa saya bilang nanti? Nanti ada yang gini nih. Tapi Pak yang diminta KD-nya pengetahuan. Literasi dibaca soal itu. Pelan-pelan aja bacanya. Yang diminta adalah penilaian terhadap keterampilan. Ibu ini minta penilaian keterampilan. Walaupun keadaan pengetahuan. Tapi ibunya minta keterampilan. Maka jawabannya adalah cari yang sama dengan penilaian keterampilan. Pastilah jawabannya A. Gak ada lagi yang lain. Yang B, C, D, E itu semua namanya pengetahuan. Walaupun keadaan pengetahuan. Tapi yang diminta guru ini keterampilan. Sesuaikan jawabannya dengan apa yang diminta soal. Jangan kemana-mana pikiran. Menjawab soal itu, sesuaikan aja apa yang diminta soal. Begitu gampangnya menjawab soal. Jangan terlalu ribet. Kenapa? Membuat pusing. Maksudnya terlalu kemana-mana pikiran. Apabila Bu Cika melakukan penilaian terhadap keterampilan. Udah jelas diminta keterampilan. Yaudah jawabannya A. Mau yang mana lagi jawabannya? Gampang aja. Itu namanya simple-simple aja. Sesuaikan aja. Soal apa yang diminta. Sesuaikan dengan jawaban. Sudah, beres. Menjawab soal ya. Menjawab soal seperti itu. Simple. Gak usah pening-pening. Apa yang diminta? Samakan. Paham Bu jawabannya A? Paham. Sudah lima soal. Sekarang enam soal. Ini enam soal dah ya. Enam soal. Soal tentang teknik dan alat. Enam soal. Sama seperti ini. Perhatikan soalnya. Menerapkan konsep perpindahan kalor. Pak Wardi berencana mengajarkan materinya hari ini. Ada pun tujuannya adalah mengikuti diskusi. Diharapkan siapa mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasinya yang mengukur. Pak Wardi minta mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu hot. Hot. Hot atau pengetahuan. C4. C5. C5. Pahamin dulu. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu adalah hot. Hot. Menjawab soalnya. Yang diminta hot. Maka di pilihan jawaban. Cari yang hot. Pilihan ganda untuk menentukan. Menentukan ini gak hot. Kenapa? C3. Salahkan langsung yang A. KKO-nya harus dipahamin lagi. Kenapa? Ya seperti itu cara jawab soal. Esai menganalisis. Oh. Menganalisis C4. Ini masuk. Masuk ya. C4. Masuk. Isian singkat menyebutkan. Menyebutkan C1. Gampang soalnya. Salahkan. Menjodohkan. C1. Salahkan. Menyebutkan. C1. Salahkan. Yaudah. Mau gak mau jawabannya B. Simple aja berpikirnya. Apa yang diminta? Kemampuan berpikir hot. Cari yang hot. KKO-nya. Pilihan ganda menentukan. Itu gak hot. C3. Menganalisis. Simpat. Ambil dia. Menyebutkan yang C. Salah. Itu bukan itu. Itu C1. Yang C ini C1. Menjodohkan C1. Menyebutkan C1. Maka yang hot cuma yang B. Simple. Gampang. Mudah. Walaupun soalnya panjang-panjang. Tapi kalau paham penerapan mana hot. Maka gampang lah semua soal. Bisa dipaham Ibu? Bisa. 6 soal. Bisa. 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 Kita lanjut soal ya. 7 soal. 7 soal. 7 soal. 7 soal. Sudah. Sudah 7 soal ini. 7 soal. Sudah masuk ini. Dalam perencanaan pembelajaran. Seorang guru akan melancang. Untuk merekam. Fungsi merekam itu yang mana? Lo jelas ya nih. Merekam. Jurnal. Yaudah jawabannya A. Mau kayak mana pun panjang soalnya. Kalau udah dikasih tahu kata kunci di awal. Literasi itu sama dengan kita mencari paragraf. Apa namanya? Mencari gagasan pokok. Atau mencari kata kunci. Kenapa jawabannya jurnal Pak? Yaudah. Tinggal baca aja. Untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik. Dipelajari. Misalnya perasaan siswa. Pelajaran sulit. Berarti mencatat komentarnya. Itu namanya jurnal. Merekam kejadian. Namanya jurnal. Kalau portfolio Pak. Kumpulan hasil karya siswa. Bukan portfolio itu. Jawabannya jurnal. Bisa dipaham Ibu? Bisa dipaham Ibu? Silahkan bertanya. Bisa Pak. Silahkan bertanya. Kalau proyek itu yang dinilai perkembangan siswa. Dalam periode waktu tertentu. Portfolio kumpulan hasil karya siswa. Penugasan. Tugas soal yang Ibu kasih. Baik secara individu maupun kelompok. Kinerja itu adalah unjuk kerja siswa. Baca puisi. Melakukan praktikum. Mendemonstrasikan. Membaca pidato. Mempresentasikan. Itu namanya kinerja. Jurnal. Fungsinya untuk merekam. Membuat catatan. Direkam semua kejadian siswa. Pak dikasih soal. Bentar Bu. Dikasih soal nanti aja. Habis ini saya kasih soal. Sudah saya bikin soalnya. Sabar aja Bu. Saya duluan bikin soalnya di habis ini. Sabar. Saya intinya menjelaskan. Jurnal. Nanti Ibu bermainnya di soal. Saya kasih habis ini. Sabar Bu ya. Sudah 7 soal Bu ya. Sudah 7 soal. Ini 8 soal. 8 soal. Yang masuk 8 soal. Kan enak. Kalau perlu Bu masuk 20 soal. Jurnal itu sikap Bu. Jurnal itu sikap. Jurnal itu termasuk sikap. Saya tadi belum jelaskan. Apa tadi saya jelaskan di jendal tadi. Jurnal itu masuk ke si sikap. Merekam kejadian siswa. Pak. Iya Pak. Kakao yang soal Pak. Kalau bisa. Kakao-nya. Apa nih Bu? Layli. Kakao. Kakao. Ya udah saya kasih Pak. Bu. Itunya Bu soalnya. Besok adalah. Pak kalau mau tanya penilaian proyek itu. Ya di luar lah Bu. Biasanya di luar pelajaran. Makanya saya bilang Bu ya. Saya bilang. Kalau proyek itu. Ya. Ya beda-beda Bu ya penjelasannya. Beda-beda ya. Kalau mau dosen nanti yang di PPG. Atau di Kuri Kumpul Merdeka. Penjelasannya. Bisa jadi proyek itu di dalam sekolah. Bisa. Tapi kalau saya. Saya tetap bertahan dengan prinsip saya. Proyek itu adalah. Menciptakan alat. Atau. Karena saya SMA Bu ya. Mungkin beda Bu ya. Pengertian SD ya. Mungkin beda ya. Sekali lagi. Pengertian proyek SD. Mungkin beda dengan proyek SMA. Kalau saya mengerjakan proyek SMA. Atau proyek saya kasih ke. Saya siswa SMA. Itu artinya proyek itu adalah membuat alat. Alat yang berguna bagi kehidupan manusia. Biasanya itu. Caranya apa? Misalnya. Alat pendeteksi banjir. Bagaimana cara membuat alat pendeteksi banjir? Nggak mungkin buatnya dalam waktu jam pelajaran. Itu nggak bisa. Buatnya itu dalam tempuh tiga bulan misalnya. Dua bulan misalnya. Itu namanya proyek. Proyek itu adalah menciptakan alat. Menciptakan alat yang berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya. Meneliti boraks. Dengan alat ini. Bisa meneliti boraks. Bisa membuat sabun mandi yang antikuman. Itu namanya. Namanya. Itu namanya. Alat. Alatnya berguna bagi kehidupan manusia. Atau bisa lagi. Membuat alat penghancur sampah organik. Membuat alat penghancur sampah anorganik. Atau membuat alat pendeteksi gempa. Itu namanya semua proyek. Buatnya panjang. Waktunya panjang. Dan alatnya. Hasil karyanya. Berguna dalam kehidupan masyarakat. Itu yang saya pelajari dulu. Tapi kalau proyek yang sekarang. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena proyek kadang-kadang masuk ke. Jurnal itu masuk ke sikap. Budesi. Jurnal ke sikap. Ini intinya benar. Kayak karya ilmiah remaja. Itu benar. Sama Pak. Proyek yang betul. Sama berarti. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Ada yang. Kalau beda nggak sama. Maaf. Karena itu pengertian saya dulu. Saya di kampus. Seperti itu pengertiannya. Oke. Kalau di IKM Pak. Ada di IKM Pak. Di IKM ya. Implementasi kurkul merdeka. Itu ada proyek. Nah proyek itu kita dibikin setiap 6 bulan sekali. Iya. Betul sekali. Setiap tahun itu kita ada 2 kali proyek Pak. Iya. Sama kan Bu? Iya. Sama. Iya. Kalau sama ya sama berarti. Intinya sama kan gitu. Itu intinya sama. Oke. Saya jawab Bu ya. Jangan jawab dulu Buman Urung. Jangan dulu di itu kan ya. Bagus. Tadi sama. Iya. Teknik penilaian sikap Bu. Jurnal itu teknik penilaian sikap ya. Mencatat. Teknik penilaian sikap. Jurnal itu teknik. Oke. Saya lupa masukkan. Lupa saya masukkan ya. Mohon maaf. Oke. Jurnal itu kesikap ya. Teknik. Oke. Intinya sama ya. Penjelasan saya proyek dengan IKM. Sama yaudah. Selesai Bu ya. Aman. Berarti kan. Oke. Saya kasih ini namanya soal. Perhatikan Bu. Soal ini. Soalnya panjang. Kita hanya perlu literasi kata kunci. Kalau soalnya panjang. Itu samanya kita membaca Bahasa Indonesia literasi. Cari kata kuncinya. Cari pokoknya aja. Kita baca soalnya. Bu Sesa akan mengajarkan teks puisi. Melalui pembelajaran ini. Mampu memahami. Mampu menganalisi. Saya nggak wajar semua. Mampu mempraktekkan. Mampu membacakan puisi yang ditulis. Berarti Bu Sesa menyiapkan berapa bentuk penilaian. Intinya berhubungan dengan memahami. Menganalisis. Mempraktekkan. Membacakan puisi yang ditulis. Di antara kelima ini. Utau Bu Sesa. Mana yang sebaik yang dipilih. Kita pahami dulu. Memahami dan menganalisis. Itu pasti pengetahuan. Memahami dan menganalisis. Ini pasti pengetahuan. Bapak Ibu. Dari mana Pak? Ya iya. Namanya memahami. Itu pengetahuan. Menganalisis itu pengetahuan. Pengetahuan. Berarti cari dulu yang pengetahuan. Manakah yang pengetahuan di sini Bu? Nomor berapakah yang pengetahuan? Nomor di? Lima. Perhatikan ya cara menjawab soal saya Bu ya. Nomor lima berarti benar. Yang ada limanya benar. 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 Ini salah. Bisa dipahami Bu ya? Cara saya menjawab soal. Mempraktekan. Mempraktekan itu kinerja. Sudah pasti kinerja. Kinerja itu praktik. Nomor dua benar. Yang ada duanya benar. Benar, benar, benar. Benar semua berarti. Antara B, D, dan E. Yang ketiga. Membacakan puisi dari yang ditulis. Puisinya ditulis. Membuat puisi namanya produk. Nomor berapa produk? Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Maka jawabannya adalah. Satu. Dua. Dua. Lima. Bisa dipahami Bu? Bisa. Bisa dipahami Bu? Satu. Bisa. Jadi soalnya panjang-panjang Bu. Kayak mana Bu panjang soalnya? Kalau paham konsepnya. Kalau paham melihat kata kuncinya. Kelesen. Kenapa Pak Atau Dua Lima? Memahami, menganalisis. Itu CC. Kognitif. Pengetahuan. Yang pengetahuan nomor lima. Benar yang lima. Mempraktekan itu kinerja. Praktik. Kinerja. Nomor dua. Benar. Membacakan puisi yang ditulis sendiri. Puisi yang ditulis namanya produk. Benar gak? Membuat puisi. Membuat puisi. Berarti yang dinilai adalah produk, praktik, dan tertulis. Itulah yang harus dinilai oleh Bu Sesa. Soalnya panjang. Kalau paham kata kuncinya. Literasinya paham. Beres. Jawabannya adalah yang. Atau dua. Bisa dipahami konsepnya Bu? Bisa. Bisa. Perhatikan Bu ya. Ini soalnya udah lapan soal nih. Udah lapan soal. Selesai. Lapan soal. Soalnya selesai untuk yang tahun 2023 baru soal kemarin. Di tes angkatan empat. Dan tes UP 24-25 Juni. Dah. Perhatikan. Kita masuk soal UP yang lain ya. Soal yang ini nanti saya. Ini kan ya. Ini soalnya. Yang ini gak masuk itu ya. Yang ini jangan dimasukkan ya. Ini gak usah masuk nih. Ini gak ada masuknya. Yang ini soal UP dulu kita bahas. Soal UP. Kalau yang ini nanti diapain lah. Kita masuk ke soal UP. Soal UP. Ya soal UP. Mana soal UP. Nah ini. Soal UP. Kita masuk ke contoh soal UP dulu ya. Pelan-pelan dulu. Terus soal yang di atas ini. Soal yang saya buat. Dengan analisis sama lah. Dengan analisis soal UP. Atau soal pre-test. Kita masuk ke contoh soal asli soal UP. Yang tadi lapan pertama itu soal baru. Ini soal UP yang lama. Lapan soal juga seperti ini. Tapi perbedaannya apa? Perbedaan soal UP yang tahun 2022 dengan tahun 2023 sekarang adalah literasi. 2023 lebih mengedepankan literasi. Kalau 2022 langsung-langsung aja dia. Perhatikan soal ini. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Meringci konsep ruang. Itu namanya kognitif. Meringci konsep ruang. Namanya kognitif. Maka yang B pasti salah. Yang E belum tentu. Yang B dulu salah. Unjuk kerja. Kenapa salah Pak? Karena ini kognitif. Enggak bisa dihapus Bu centangnya. Ya mohon maaf Bu ya. Bisa dihapus. Mohon maaf. Enggak bisa dihapus ya. Saya lupa ngapusnya Bu. Lupa. Sudah saya kasih ke ibu jawabannya. Oke mohon maaf ya. Enggak bisa dihapus. Memerinci konsep ruang. Bisa enggak dihapus. Tidak salah. Instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian itu adalah alat. Alat. Alat dari kognitif. Maka alat pengetahuan adalah bentuk soal. Jawabannya pasti yang A. Pasti yang C. Pasti yang D. Kenapa bukan yang E? E itu teknik. Teknik itu salah. Yang diminta adalah alat. Bisa dipahami Bu sampai sini? Bisa ya. Jawabannya A benar. C benar. D benar. Soalnya baca. Merinci konsep ruang. Memerinci itu C4. C4 itu adalah menganalisis. Berarti cari yang susah soalnya. Apakah tertulis soal jawaban singkat? Tertulis. Ini menulis. Jawaban singkat mudah. Maka yang A salah. Kenapa C4 memerinci? Tertulis pilihan ganda sebab akibat. Ini benar. Kenapa yang D salah? Menjodoh. Menjodohkan C1. Salah. Pilihan ganda sebab akibat itu pilihan ganda menganalisis. Yang jawaban atas sama jawaban bawah. Berhubungan enggak? Itu namanya pilihan ganda sebab akibat. Pilihan ganda yang menganalisis. Menganalisis. Itulah sesuai dengan apa yang diminta. Merinci konsep ruang. Itu C4. C4 itu menganalisis. Maka soal yang menganalisis yang mana? Yang A. Jawaban singkat. Itu gampang jawaban singkat. Yang C. Sebab akibat. Ini sulit. Karena menganalisis. Ini dia. Inilah sebab akibat. Contoh pilihan ganda sebab akibat. Yang D. Kenapa salah yang D? Menjodohkan. Menjodohkan. Itu C1. Maka salah. Jawabannya yang C. Karena diminta C4. Walaupun jawaban ada tiga alatnya. Yang A benar. Yang C benar. Yang D benar. Tapi kita sesuaikan lagi. Dengan apa yang diminta soal. Soalnya adalah memerinci. Itu C4. Maka jawabannya adalah yang C. Soal tahun 2022. Kita ini menganalisis nalar kita. Itu lebih kedepankan di soal 2022. Soal 2023 kita menganalisis dengan cara literasi. Sama-sama caranya sama. Hanya perlakuan di lapangan aja yang berbeda. Yang satu panjang soalnya. Yang satu pendek. Tapi pakai nalar. Yang mirip-mirip aja namanya soal HOTS. Paham Bu? Paham ini Bu? Paham. Paham Pak. Mohon-mohonnya kalau misalnya nggak dihapus. Kenapa? Ini karena saya kasih gini pembahasannya. Namanya di itu ya. Di modul. Oke. Pak yang kognitif tadi saya masih belum paham loh Pak. Apa Bu? Yang kognitif. Yang soal ini Bu? Soal ini? Bukan yang tadi. Yang mana Bu? Iya yang tadi. Ini kan Bu? Yang mampu tadi loh Pak. Ini kan Bu? Iya. Meserta didik mampu memerinci Bu. Memerinci masuk ke mana Bu? C kan Bu? Kognitif. Kognitif. Kalau dia menyajikan baru itu keterampilan. Mempresentasikan keterampilan. Jadi saya bilang. Ibu harus bisa bedakan yang mana sikap. Yang mana? Kalau sikap dia langsung menilai sikap. Kalau dia kognitif. Itu kalau dia keterampilan Bu. Membaca puisi. Membaca pidato. Ya. Membuat-buat itu namanya keterampilan. Menyajikan. Mempresentasikan. Itu namanya keterampilan. Ya. Memerinci konsep ruang. Meserta didik mampu memerinci konsep ruang. Memerinci itu C4. Ya. Lihatnya di KKO memerinci C4. Kognitif. Tapi kalau menyajikan. Itu keterampilan. Jelas. Maka ini kognitif. Kognitif itu jawabannya yang A. Yang C. Yang D. Yang E. Yang kognitif. Yang B salah. Keterampilan. Yang diminta instrumen. Instrumen itu alat. Gak mungkin yang E. Yaitu apa? Teknik. Sudah. Memerinci C4. Maka jawabannya adalah yang C4. Bukan yang A. Tertulis soal jawaban singkat. Itu kan gampang. C4 itu hot. Salah. Yang D juga salah. Menjodohkan. Menjodohkan itu C1. Salah juga. Maka jawabannya yang C. Soal 2022. Dia lebih menganalisis jawaban. 2023 menganalisis soal. Hampir sama-sama saja. Oke Bu. Nantilah. Terus makin ke bawah kita makin paham. Makin ke bawah kita makin paham. Perhatikan soal ini. Seorang guru. Penilaian kompetensi dasarnya. Perhatikan Bu. Baca kompetensi dasarnya ini apa? Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lapal, intonasi, ekspresi yang sempurna. Berarti membaca puisi. Pahami soalnya. Membaca puisi. Kalau ini soalnya membaca puisi. Maka yang dinilai adalah keterampilan. Membaca puisi. Maka yang dinilai adalah keterampilan. Nggak mungkin jawabannya yang A. A itu apa? Si? Nggak mungkin yang C. Nggak nyambung. Tinggal B. Tinggal D. Tinggal E yang keterampilan. Paham Bu? Paham. Yang diminta apa? Alat penilaian. Alat penilaian keterampilan. Pakai kata? Lembar. Lembar. Jawabannya yang mana? Yang B. E lah. Ya kan? Yang B itu teknik. Yang D itu teknik. Jawabannya yang E. Bisa dipahami Bu? Bisa. Yang diminta keterampilan. Melisankan. Makanya KD baca. Karena KD-nya nggak dikasih tahu. Yang 3K, yang 4K. Tapi dia langsung bikin. Melisankan puisi. Hasil karya peribadi. Berarti baca puisi. Membaca puisi. Itu praktik. Itu kinerja. Itu keterampilan. Keterampilan kinerja. Jawabannya E. Selesai. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Yang kinerja itu tadi saya bilang. Ibu pahami ini. Kalau bedakan yang mana keterampilan. Pahami catatan ini. Catatan yang saya bilang tadi. Nah ini. Ibu pahami catatan ini. Yang mana praktik. Ini kalau saya. Membuat itu masuknya ke. Praktik itu adalah. Saya ulangin ya. Praktik itu. Praktik itu kinerja. Bahasanya itu. Membaca puisi. Baca pidatu. Melakukan percobaan laboratorium. Mempersentasikan hasil percobaan. Persentasi hasil pengamatan. Mengukur tinggi. Persentasi menyajikan masalah. Atau satu lagi adalah menyajikan. Kalau ada bahasa-bahasa seperti ini. Ini menyajikan. Persentasi. Percobaan. Itu praktik. Unjuk kerja. Baca puisi. Bernyanyi. Percobaan laboratorium. Itu namanya praktik. Praktik itu bahasa lainnya kinerja. Kalau produk. Membuat-membuat karya. Membuat-membuat karya. Membuat laporan. Membuat-membuat laporan. Itu namanya produk. Membuat laporan itu berarti laporannya dalam tekstulis. Itu namanya produk. Ini yang perlu dipahami. Yang mana sikap. Yang mana tadi itu yang namanya. Keterampilan. Terjawab soal lagi. Terjawab soal lagi. Pak Sulaiman. Seorang guru kelas 5. Sekolah dasar. Menyusun perangkat pembelajaran. Dengan mengembangkan indikator. Membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Membuat model. Membuat model. Membuat-membuat-membuat. Namanya keterampilan produk. Membuat-membuat-membuat. Namanya keterampilan produk. Keterampilan produk. Sudah pasti. Membuat-membuat-membuat. Namanya keterampilan produk. Yang diminta alat. Alat evaluasinya adalah keterampilan. Ya cari aja pakai kata lembar-lembar. Atau rubrik-rubrik. Ya sudah. Apa lembar Pak ada Pak? Soal. Masa soal? Keterampilan pakai soal. Tidak kan? Keterampilan pakai rubrik. Pakai lembar. Yang pakai soal namanya pengetahuan. Yang A salah. Perhatikan cara saya menjawab soal. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan model. Benar. Ini bagus. Lembar pengamatan sikap. Yang diminta keterampilan produk. Masa pengamatan sikap. Salah. Yang B. Soal. Soal itu pengetahuan. Yang diminta keterampilan produk. Salah. Soal. Yang diminta keterampilan produk. Bukan pengetahuan. Salah. Jawabannya itu yang B. Silahkan dipahamin Bapak Ibu. Silahkan dipahamin kalau perlu bertanya. Keterampilan produk. Membuat model bu. Namanya keterampilan produk. Tadi Anda saya bilang bu. Bukan C6 lagi bu ya. Membuat. 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 Itu produk. Membuat model. Itu produk. Keterampilan produk. Keterampilan produk. Keterampilan produk. Silahkan dipahami. Maka jawabannya itu yang B. Yang B jawabannya. Membuat model. Itu namanya adalah produk. Jawabannya yang B. Silahkan dipahamin Bapak Ibu. Kenapa bukan A Pak. Soal. Itu pengetahuan. Kenapa bukan yang C Pak. Sikap. Kenapa bukan yang D Pak. Soal. Itu pengetahuan. Kenapa bukan yang E Pak. Soal. Itu pengetahuan. Silahkan dipahami. Kita lanjut bu ya. Ada paham. Kita lanjut soalnya. Diminta keterampilan. Iya. Kayak mana bersihkannya bu. Ini gak bisa bu. Udahlah bu ya. Ya udahlah. Ini gak saya bersihkan. Karena saya ngirimnya. Ngirimnya ke ibu. Maaf. Silahkan bu. Nanti saya lebih memilihnya. Mungkin yang lembar pengamatan sikap. Untuk melihat proses. Iya. Salahlah bu. Sikap bu. Yang diminta apa sih bu. Baca soalnya bu. Mengukur pencapaian keterampilan. Masa ibu pengamatan sikap. Itu berarti proyek ya pak. Bukan proyek bu. Soalnya baca bu. Gampang sekali soalnya lo bu. Yang diminta apa bu. Alat evaluasi mengukur. Indikator. Iya mengukur apa bu. Mengukur apa dia. Keterampilan. Keterampilan. Kenapa yang salah. Itu untuk pengetahuan. Iya. Itu untuk pengetahuan. Kenapa yang D salah. Lembar soal T. Kenapa pengetahuan. Apa pengetahuan. D pengetahuan. D pengetahuan. Kalau ada kata soal. Itu pengetahuan. Sudah pasti kan pak. Iya. Soal itu untuk pengetahuan. Sekarang. Yang diminta keterampilan. Kalau jawab C. Apa namanya. Sikap. Anda jelas. Lembar pengamatan sikap. Pengamatan itu adalah observasi. Benar gak. Iya. Lembar observasi pengamatan sikap. Ngapain lagi kita bahas sikapnya. Yang diminta keterampilan. Iya pak. Makasih pak. Jawabannya B. Lembar checklist. Untuk melihat. Kelengkapan. Modelnya. Berarti produknya. Lengkap gak produknya. Pakai skala. Skala. 1, 2, 3, 4 ya kan bu. Iya. 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2, 3, 4. Lembar checklist. Sama aja skala. Tengok ya misalnya. Ininya lengkap. Alat apa namanya itu. Apa namanya. Paru-parunya lengkap. Empat. Itunya lengkap. Hidungnya. Gak lengkap. Tiga. Misalnya ini lengkap. Inilah namanya produk tadi dinilai. Paham bu. Paham. Lembar checklist. Sama gak lembar checklist artinya? Sama. Sekalanya di checklist. Iya kan bu. Iya. Lembar checklist artinya rubrik. Rubrik itu sekala penilaian. Sama aja. Paham. Sangat paham pak. Sangat paham pak. Lanjut kita ke soal berikutnya. Mohon maaf ya. Kalau tidak bisa dihilangkan. Saya mohon maaf. Karena saya bikini pembahasan langsung. Mohon maaf ya. Karena saya gak salah. Oke bu. Saya bacakan nih. Guru ingin menilai kompetensi. Mendemontrasikan bu. Demontrasi itu apa bu? Keterampilan. Keterampilan. Demontrasi. Mendemontrasikan. Iya. Keterampilan. Praktik. Unjuk kerja. Keterampilan. Tekniknya adalah. Tekniknya. Penugasan bu. Salah kan? Salah. Salah. Apa salah? Itu pengetahuan. Saya ulangin ya. Diminta teknik keterampilan. Yang A salah. Portfolio. Mendemontrasikan. Bukan portfolio. Salah. Produk. Juga salah. Praktik yang benar. Jawabannya itu D. Tekniknya keterampilan. Mendemontrasikan itu. Namanya keterampilan praktik. Bisa dipahami Pak ya? Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Mohon maaf kalau tadi ini saya. Ini ya. Gak hilang. Tengok Bu. Inilah dinamakan proyek. Seorang guru. Perlu menggunakan berbagai bentuk penilaian otentik. Arti otentik adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan praktek. Eh pengetahuan dan keterampilan. Agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Ingat. Berkelanjutan. Dan didasarkan kumpulan informasi perkembangan kemampuan siswa. Dalam suatu priorya tertentu. Yang dinilai perkembangan siswa. Secara berkesinambungan. Berkelanjutan. Dalam waktu tertentu. Namanya penilaian keterampilan. Proyek. Proyek itu yang dinilai adalah waktunya panjang. Yang dinilai perkembangan kemampuannya secara berkelanjutan. Dan itu namanya proyek. Ini mirip soalnya. Ini mirip soalnya tadi. Dengan soalnya pengertian jurnal. Jurnal itu untuk merekam. Jurnal itu untuk merekam. Ini proyek. Kalau produk Pak yang dinilai hanya hasil karya siswa. Hasil karyanya. Videonya dinilai. Alatnya yang dinilai. Hasil karyanya yang dinilai. Itu namanya produk. Kalau proyek yang dinilai adalah perkembangan kemampuan siswa. Soal 2022 di Juli ya. Kalau nggak salah. Portopoliu yang keluar. Kumpulan hasil karya siswa. Panjang soalnya. Yang diminta adalah kumpulan hasil karya siswa. Maka jawabannya portopoli. Portopoliu. Soal seperti ini. Satu soal. Cuman pengertian aja. Seperti tadi jurnal. Merekam. Yang ini menilai perkembangan siswa. Namanya proyek. Kalau portopoliu. Kumpulan karya siswa. Praktik. Itu memperagakan. Membacakan pidato. Membacakan puisi. Itu namanya praktik. Lembar jurnal tadi namanya merekam. Penugasan. Kasih soal. Kasih tugas. Kasih PR. Paham Bu? Paham Pak. Perkembangan kemampuan. Keterampilan. Ada prosesnya ya Pak. Ada prosesnya. Periodenya tertentu. Periode itu waktu. Paham? Iya. Oke. Paham. Kita lanjut soalnya. Paham. Paham Pak. Bikit lagi Bu. Ini awas. Saya bikin jawabannya C dulu. Biar kejebak. Kenapa terjebak nih ya? Awas terjebak. Saya kasih tau terjebaknya dimana. Bu Sita ini soalnya sama. Panjang-panjang. Soal 2022 panjang. Bu Sita baru saja selesai mempelajarkan muatan IPS. Dengan kompetensi mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemampatannya sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baik di kota maupun di provinsi. Salah satu indikatornya Bu Sita ingin siswa itu menciptakan alat peraga. Tentang hewan dan pemanfaatannya. Bu Sita ingin siswanya dapat menciptakan alat peraga. Di awal-awal dikasih tau pengetahuan. Paham Bu? Paham Bu? Paham. Tapi di akhirnya. Kalau kita nggak baca soal secara sampai akhir. Maka jawabannya adalah diminta instrumen. Pastilah soal urayan. Karena pengetahuan. Paham Bu? Kalau dia cara cepatnya, jawabannya C. Kalau dia bacanya nggak sampai habis. Mengidentifikasi. C1 pengetahuan. Instrumen. Jawabannya C. Salah. Terjebak Batman. Yang diminta alat peraga. Iya. Bagus. Yang diminta alat peraga. Itu pasti namanya keterampi. Keterampilan. Keterampilan yang diminta. Bukan pengetahuan. Walaupun di awal diminta pengetahuan. Tapi kena jebakan Batman di akhir. Bu Sita ingin menciptakan alat peraga. Si semuanya dapat. Maka ini keterampilan. Keterampilan itu yang mana? Yang A. Apakah benar? Keterampilan. Salah. 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 Salah sikap itu. Sudah paham berarti. Rubrik. Keterampilan ya. Tuh. Tuh. Salah. Salah Urayan. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Kusyoner. Nggak ada ya. Kusyoner. Pedoman wawancara. Sikap. 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 Maka yang pasti itu B. Rubrik itu identik dengan keterampilan. Keterampilan. Instrumennya adalah rubrik. Beres. Untuk menilai. Bagaimana cara menilai alatnya ya pakai rubrik. Namanya B. Paham Bu? Paham. Paham. Yang menilai adalah keterampilan. Instrumen apa? Namanya instrumen. Keterampilan. Itu rubrik. Kalau tekniknya apa Bu? Menciptakan alat peraga. Yang dinilai alat peraganya. Apa namanya tekniknya? Kalau yang dinilai. Kodung. Kodung. Paham Bu? Sama sekali. Oke. Yang dinilai adalah instrumen. Maka rubrik keterampilan. Oke. Sama soal seperti ini. Ini soal yang baru juga keluar ini. Keluar di UP24. Eh bukan. Di angkatan 4. CGP. Pada tema 4 tentang hak kewajipan. Membuat indikator. Siswanya dapat. Dapat mengidentifikasi. Baca soal sampai habis. Mengidentifikasi. Itu pengetahuan kan Bu? Iya. Kognitif 1. Kognitif 1. Pengetahuan. Soalnya ini pendek. Berarti gampang kalau soal pendek. Untuk mengukurnya adalah mengukur pengetahuan. Apakah pakai jurnal? Jurnal itu di mana Bu? Teknik sih? Sikap. Salah. Bisa dipahami Bu? Bisa. Gak mungkin pakai yang A. Yang B pasti benar ya? Pertahuan ya? Apakah pakai yang C lembar observasi? Salah. Nah lembar observasi adalah alat sikap. Maka ini salah. Yang A tadi teknik sikap. Maka juga salah. Portfolio. Teknik. Teknik apa itu? Terampilan. 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 Bagus. Salah atau benar? Salah. Yang diminta adalah pengetahuan. Salah. Penilaian diri. Teknik sikap. Teknik sikap. Bagus. Maka ini salah juga. Kenapa salah? Minta pengetahuan. Maka sebaiknya pilih yang B. Ini adalah pengetahuan. Bisa dipahami Bu? Bisa. Teknik pengetahuan. Gampang Bu ya? Gampang. Gampang. Kalau paham konsep gampang. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa. Bisa. Bisa setengah sepuluh Bu. Ini part satu ya. Part satu. Part duanya besok Bu ya. Besok ada. Hari Senin lah. Kita ganti tuh jadwalnya. Oke latihannya saya bikin Bu ya. Sudah setengah sepuluh Bu. Istirahatlah. Dari para sakit ya. Iya. Saya kasih latihan nanti. Ini kita nanti kita bahas lagi di part duanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu ya. Saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang-kurang. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Setengah ada Pak. Misuk kita nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya nambahin Pak waktu tanggal 15. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Saya selalu. Oke Bu. Rekodnya ya Pak. Oke nanti latihannya saya kirim langsung. Rekodnya Pak jangan lupa ya Pak. Iya latihannya. Rekodnya saya kirim langsung Bu. Sabar. Latihan dulu saya kirim. Yang mau latihan, latihan. Yang mau latihan, latihan. Oke Pak. Makasih Pak. Oke Bu. Ijin keluar Pak. Iya boleh Bu. Boleh Bu. Makasih.